Intro Sanroi dan Samingah Pasangan lansia itu tak dapat menyembunyikan rasa haru Berulang kali ia berujar terima kasih Mimpinya tinggal di rumah yang layak huni Akhirnya terwujud Rumahnya bagus, air bersihnya juga dekat sekali Kata Sanroi di hadapan dia RTI Dawati Sanroi adalah salah satu dari ribuan masyarakat Aceh Yang mendapatkan bantuan layak huni dari pemerintah Aceh Sebelumnya, lansia ini tinggal di rumah papan Yang kini telah disulap menjadi dapur di rumah barunya Rumah itu berada di desa Muktijaya Kecamatan Singkohor Desa yang berada di tengah perkebunan sawit Di kabupaten Aceh Singkil Rumah baru Sanroi punya dua kamar tidur Satu kamar mandi dan sebuah ruang tamu Sementara dapur dibangun dari bekas rumah lamanya Di rumah itu Sanroi tinggal bersama satu anaknya Yang telah berkeluarga Namun belum lagi mempunyai rumah Bagi dia, rumah konstruksi beton itu adalah impian Samingah, istri Sanroi pun juga menyampaikan rasa terima kasih kepada PLT Gubernur Menurut dia, RT Idawati Rumah milik Sanroi dibangun dengan sangat rapi Mulai dari dinding, pemasangan keramik Baik di ruangan kamar, ruang tamu Hingga kamar mandi dinilai sangat bagus Dia, RT Idawati meninjau langsung rumah bantuan pemerintah Aceh Yang sudah diserah terimakan kepada pemiliknya Di Aceh Singkil dan kota Subulusalam Ia yakin, peruntukan rumah layak huni itu telah tepat sasaran Di beberapa tempat, ia meninjau langsung rumah tersebut Usai diserah terimakan Di kota Subulusalam Salah satu penerima bantuan rumah layak huni adalah Raddin Buruto Warga desa Sukamakmur, kecamatan Simpangkiri Ia tinggal bersama istrinya, Radiah Burubancin Dan empat orang anaknya Ia bersyukur, setelah sekian lama tinggal di rumah beralaskan tanah Akhirnya, ia punya rumah permanen sekaligus berkeramik Mimpinya tinggal di rumah baru terwujud tepat di malam lebaran Idul Fitri Tahun 2020, beberapa hari lalu Raddin Bruto bekerja sebagai buruh harian lepas di Perkebunan Sawit Ia amat senang Dan menilai pemerintah Aceh sangat peduli dengan masyarakat kurang mampu Pembangunan rumah layak huni merupakan program prioritas pemerintah Aceh Untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan Saya Budin Bruto Tinggal di Kampung Sukangur Kota Sebuluh Salam, Kecamatan Simpangkiri, Provinsi Aceh Saya berterima kasih sekali kepada Bapak BLT Gubernur Aceh Yang telah memberikan kami tempat huni Rumah layak huni Yang bisa kami tempati sekeluarga Sekali lagi terima kasih banyak Pak Terima kasih kerana menonton!